PEMBICARA 1 Dan polisi menemukan beberapa butir obat keras dari salah satu saku celana pelaku Wakil Direktur Samabta Polda Kalimantan Tengah Ajun Komisaris Besar Polisi Timbul Siregar mengatakan Patroli rutin yang dilakukan untuk memastikan terkendalinya keamanan Palangkaraya Pasca penetapan gubernur, wakil gubernur terpilih Direktur Samabta Raimas Bekon melaksanakan patroli rutin di seputaran Kota Palangkaraya Dalam rangka cipta kondisi yang kondisif Pasca kemarin penetapan pasangan gubernur Kalimantan Tengah Dari hasil patroli kita, kita menemukan adanya kelompok masyarakat yang sedang melaksanakan pesta minuman keras Dan ada yang ngelem di seputaran Jalan Amaniani Saat itu kita langsung mengecek dan turun dan memang menemukan ada sekitar lima orang yang berhasil kita amankan Saat ini kita bawa ke kantor direktorat Untuk memastikan adanya tindak pidana yang dilanggar oleh mereka Kelima terduga tersebut dibawa ke kantor direktorat Samabta Polda Kalimantan Tengah untuk diperiksa Sahrul Mubarak dan Ririn Binti melaporkan dari Palangkaraya